Sebagai upaya meningkatkan kualitas keandalan pasokan listrik jelang Ramadan 1444 Hijriah, PT PLN menggiatkan pemeliharaan dan gelar pasukan serta peralatan secara serentak di 16 wilayah unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 di Jawa Timur. PLN mensiagakan 4.233 personil terdiri dari pegawai, personil pekerjaan dalam keadaan bertegangan PDKB, dan personil pelayanan teknik, personil pemeliharaan preventif, personil K3L hingga personil UP2D selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada apel gelar pasukan dan peralatan siaga menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah, Jenderal Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Jawa Timur, lasiran memaparkan upaya pemeliharaan dan perbaikan aset kelistrikan yang dilakukan secara rutin dan berkala, mulai dari pembangkit, distribusi hingga pelayanan pelanggan. Upaya perbaikan dan pemeliharaan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan keandalan jaringan 20 kafe, mengurangi risiko terjadinya kerusakan aset kelistrikan, hingga mengurangi durasi waktu padam apabila terjadi gangguan. Kita, gaya mampu kita di Jawa Timur sekitar 10.000, 10.000 pembeli. Gaya kita, kumpulan puncak kita, kira-kumpulan sekitar 5.000 sampai 6.000. Sehingga sebenarnya jadangan kita sekitar 3.000 sampai 3.500 saat, membangkit tergantung pada perbaikan. Sehingga kalau disimpulkan bahwa cadangan gaya kita sekitar 30% yang untuk melayani masyarakat selama bulan Ramadan, kita punya cadangan yang cukup. Sehingga kami imbu kepada masyarakat, jangan khawatir, jangan ragu bahwa kami, PLN, siap mengembangkan pelaksanaan selama bulan Ramadan, kami memastikan kepada ya, jadi silakan masyarakat untuk menjalankan ibadah dengan tenang, dengan hikmat, dan kami, kawan-kawan PLN, memastikan bahwa tidak terganggu, ya. Sementara itu, personil PLN dilengkapi dengan 19 unit genset mobile, 224 unit gardu bergerak UGB, 9 unit kubikel bergerak, 34 unit UPS, 387 mobil Yantek, dan 688 sepeda ULC di 112 unit layanan pelanggan yang sudah diperiksa keamanan dan kesiapannya. PLN mengimbau keterlibatan seluruh masyarakat untuk turut menjaga keandalan pasokan listrik dengan melaporkan potensi gangguan dan menjaga jarak aman pohon atau bangunan dengan jaringan listrik. Ermina melaporkan.